Intro Kondisi dunia sepak bola di kota Taman yang terbilang lesu dan sepi dari pertandingan membuat dua pemuda bontong memutuskan untuk hijrah keluar daerah dan mengembangkan sayapnya di klub besar Kalimantan Timur. Keduanya adalah Muhammad Rizky Ramadan berusia 20 tahun dan Dika Pertama Putra usia 22 tahun yang kini bergabung dengan tim sepak bola Mitra Kukar. Muhammad Rizky Ramadan pria kelahiran bontong 13 Januari 1997 silam anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Abdul, Galib, dan Rusdiana kini memegang posisi bekiri di Mitra Kukar. Pria yang akrab di Sapa Eki ini juga merupakan mantan pemain timnas U19 pada tahun 2015 lalu. Sementara Dika Pertama Putra, pria kelahiran bontong 1 Agustus 1995, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan M. Moksin dan Saima ini kini memegang posisi pemain tengah di Mitra Kukar. Pemain yang telah menjajaki dunia sepak bola sejak kecil ini mengatakan bahwa untuk bisa sampai sekarang ini mereka harus berjuang sendiri dan lebih memilih untuk hijrah keluar daerah lantaran kondisi sepak bola di kota bontong yang tidak lagi seseksi dulu. Mereka pun berharap agar klub sepak bola kebanggaan kota bontong dapat ada dan hidup kembali. Mereka juga berharap agar ke depan dapat terus berkarir dan membawa nama harum kota taman. Rizky dan Dika juga menargetkan ke depannya dapat kembali masuk dalam tim nasional atau tim nas Indonesia. Kalau saya sih dari SD. Dari SD? Iya. Terus gabung di Mitra Kukar? Dari usia 21. Usia 21, kurang berapa? Tahun 2014 sama 2016. Kami berusaha sendiri buat gimana karir sepak bola kami terus berjalan. Ya kami harus keluar dari bontong. Harus ibarat kayak merantau di kota bola. Belum main sepak bola. Bontong. Kami sebagai anak bontong ingin sekali klub bontong itu ada lagi di tim profesional. Tim profesional di bontong. Biar anak bontong bisa berkarir. Mesti berkarir terus. Dan ini mengenalkan bontong lah buat di luar. Di nasional ya? Di nasional. Ada target? Ya target pasti ada. Setiap pemain pasti ada target. Apa? Targetnya ya kita mungkin mencoba ini usaha buat bisa masuk tim nasi lagi. Sementara itu Rusdiana dan Abdul Galib orang tua Muhammad Rizky Ramadan mendukung penuh sang buah hati yang kini tengah berjuang menitik karir di dunia sepak bola. Meski banyak rintangan yang harus dilalui, termasuk harus hijrah. Namun mereka meyakini putranya tersebut mampu mewujudkan cita-cita yang diidamkan sejak kecil. Kita sih mendukung apa yang dia mau ya. Dan keinginannya ya ini apa yang memang dicita-citahkan dari dulu kan. Memang pernah kita inginkan tapi dia semangatnya luar biasa untuk ke bola. Ya mau tak mau kita harus mendukung dia. Dari kecil yang mau? Iya. Dari kelas 5 SD. Ya semangatnya semakin ini. Walaupun kemarin sempat kita, waktu di SMP sempat kita halangi karena faktor belajarnya agak terhempatkan. Ya tapi semangatnya luar biasa untuk bola. Tapi karir juga harus dipertahankan, perlindungan juga harus dilanjutkan. Nah ini mudah-mudahan bontang bisa seperti dulu. Jayanya BKTP apa? Bontang PKHP ya. Ya kan? Bontang FC. Nah mudah-mudahan ini memberikan motivasi baik kepada pengcap, PSSI Bontang, pemerintah, perusahaan agar klub profesional itu ada di Bontang. Saat ini keduanya tengah menikmati liburan di kota Bontang setelah sebelumnya kandas di babak 8 besar Piala Presiden 2017. Setelah berlibur selama sepekan, mereka pun harus bersiap untuk mengikuti Liga 1 Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada April mendatang. Yulina Serul Muartagan selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.